Hai adik-adik apa kabar semuanya puji Tuhan luar biasa top semangat yes 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 begitu ya kaiti yes tanggal 31 Januari 2021 luar biasa sebelum kita beribadah kita berdoa dulu adik-adik semuanya yang ada di rumah semuanya berdiri tidak ada yang duduk karena kita mau bergerak kita nyanyi dia harus makin bertambah kita harus makin berkurang jangan cuma satu tapi dua sayang-sayang disayang gitu disayang sama siapa Kak oke ku harus makin bertambah ku harus makin berkurang mau Yesus saja di sempat ku ingat memperlihatkan bila Yesus tinggi kita dan salingnya diberitakan pasti yang ada di sepuluh orang dia tetap kepadanya sekarang dia harus makin bertambah ku harus makin berkurang nama Yesus saja di sempat ku ingat memperlihatkan bila Yesus tinggi kita dan salingnya diberitakan pasti yang ada di sepuluh orang dia tetap kepadanya sekarang sayang-sayang disayang aku disayang Tuhan sayang-sayang disayang disayang aku disayang Tuhan beri 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 ber Oke, kita akan ibadahnya dimulai. Kita pujikan anak-anak puji nama Tuhan. Anak-anak kasih pada Tuhan. Anak-anak taat pada Tuhan. Anak-anak sujud pada Tuhan. Anak-anak puji nama Tuhan. Agutlah kasihnya. 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 Anak-anak puji nama Tuhan. Anak-anak puji nama Tuhan. Agutlah kasihnya. Anak-anak puji nama Tuhan. Agutlah kasihnya. Kita berdoa. Semua lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Adik-adik semuanya tetap berdiri. Kita menyanyi Aku Bersuka Cita. Dan dengar Hai Kawanku. Aku Bersuka Cita. Aku Bersuka Cita. Aku Bersuka Cita. Ketika dikatakan orang padaku. Sangat macaron говорит Tuhan. Eujuka Canya. Sangat-anak puji nama Tuhan. Dan dengar hai kawanku. Suara Tuhanku Memanggilmu selalu Hai datang padaku Sekali lagi Dengar hai kawanku Suara Tuhanku Memanggilmu selalu Hai datang padaku Kita bermasmur ya dikaji Asmur 150 Ayat 1 Sampai 6 Ayat 1 Haleluya Ujilah Allah Dalam Tempat Kudusnya Ujilah Dia Dalam Dalam Dakrawalanya yang kuat Dakrawalanya yang kuat Dua Dua Ujilah Dia Ujilah Dia Karena Segala Segala Keberkasaannya Keberkasaannya Jepik Hizro Ujilah Dia Ujilah Dia Sesuai Kesuai Dengan Dengan Kesabarannya yang hebat Kesabarannya yang hebat Kesabarannya yang hebat Ayat 3 Ujilah Dia Ujilah Dia Dibantul Dengan Dengan Iupan Sangka kalah Ujilah Dia Ujilah Dia Dengan Dengan Bagus Bagus Dan Kecapi Dan Kecapi Ayat Ayat 4 Jepik Hizro Ujilah Dia Ujilah Dia Dengan Dengan Kebana Dan Dan Taritaria Taritaria Ujilah Dia Ujilah Dia Dengan Uman Permainan Permainan Kecapi Kecapi Dan Serul Terulis Jepik Hizro Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Cipelas Ujilah Dia Ujilah Dia Dengan 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 Teracat Teracat Yang berdenting Yang berdenting Ujilah Dia Ujilah Dia Dengan Dengan Teracat Teracat Yang berdentang Yang berdentang Ayat 6 Cipelas Ayat 6 Biarlah Biarlah Setelah Tekarlah Yang bernafas Yang bernafas Yang bernafas Yang uji Tuhan Yang uji Tuhan Halimuya Alhamdulillah Kati Kita sudah Bermasmur Setelah Bermasmur Kita pujikan Bapak Bisa Memasih Ibu Bapak Bapak Di surga Mengasihiku Aku Senang Dan Mengucap Syukur Kabar Gembira Tentang Kasihnya Dapatku Baca dalam hati kita Kasih Tuhan ku sungguh besar Sungguh besar, sungguh besar Kasih Tuhan ku sungguh besar Kasihnya padaku Bapak di sorga mengasihiku Aku senang dan mengucap syukur Kabar gembira tentang kasihnya Dapat ku baca dalam hati kita Kasih Tuhan ku sungguh besar Sungguh besar, sungguh besar Kasih Tuhan ku sungguh besar Kasihnya padaku Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik kita pujikan dulu Biar kanak-kanak datang kepadaku Biar kanak-kanak datang kepadaku Itu sabda Yesus Dia memanggilku Kini aku datang Siap menghadapnya Kini aku datang Yesus memanggilku Dapat tangan tutup mata Kita berdoa Tuhan Kami siap mendengarkan firman Lu saat ini Dalam mana Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Halo adik-adik apa kabar Disini Kak Elis Senang sekali bisa berjumpa Dengan adik-adik semua Pada ibadah IHMPA Di minggu terakhir pada bulan Januari 2021 Tepatnya pada hari minggu ini Tanggal 31 Januari 2021 Nah adik-adik pada pagi hari ini Kita akan belajar tentang firman Tuhan Dari kitab perjanjian baru Kita buka kitab perjanjian baru Kitab Markus pasal 10 Markus pasal 10 Ayat 17 Sampai 22 Sekali lagi Markus pasal 10 Ayat 17 Sampai 22 Demikianlah firman Tuhan Pada waktu Yesus berangkat Untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang Berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya Ia bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui Segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan berjina Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayah dan ibumu Lalu kata orang itu kepadanya Guru Semuanya itu telah kuturuti Sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah Kemari dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Demikianlah teman Tuhan Terpujilah nama Tuhan Haleluya Adik-adik Kak Ailis mempunyai sebuah ilustrasi cerita Pada suatu hari Sebuah toko mainan robotik Menyelenggarakan sebuah lomba Yaitu lomba menggapai impian Itu judul lombanya Yang bisa memenangkan lomba itu Maka Ia akan mendapatkan hadiah utama Yaitu jalan-jalan Ke luar negeri Ke dunia fantasi Wow Selama satu minggu Nah Tetapi dengan syarat Dia harus bisa Melalui empat pos Pos pertama Adalah Dia harus bisa Memenangkan sebuah game Dan mendapatkan hadiah Seperangkat mainan Seharga Lima juta rupiah Wow Mainannya pasti bagus itu Harganya saja mahal Lima juta rupiah Lalu Di pos kedua Dia juga harus bisa Memainkan sebuah game Dan Harus bisa mendapatkan Sebuah hadiah utamanya Yaitu HP dan iPad Senilai 10 juta Wow Tegu tangan 10 juta Pasti itu HP yang sangat mahal Dan iPad yang bagus Dan di pos ketiga Dia harus bisa Dia harus bisa Memainkan sebuah game Dan harus bisa mendapatkan Hadiah Sebuah tas Sepasang sepatu Dan Satu style baju Jika dinilai Totalnya 5 juta Wow Berapa total semuanya Kalau di total-total Hadiahnya Bisa mencapai 20 juta Mainan HP iPad Tas Sepatu baju Aduh Senang sekali Tetapi Masih ada syarat lagi Yaitu Di pos keempat Di sana Sudah ada 6 orang Anak di landangan Nah Syaratnya Hadiah-hadiah itu Harus diberikan Kepada 6 orang Anak Gelandangan Ya Jadi di pos keempat Itu sudah ada 6 anak Gelandangan Lalu Anak-anak itu Harus Kalian beri Si pemenang itu Harus memberikan Hadiah itu Kepada Anak gelandangan Jadi dia tidak Mendapatkan Hadiah itu lagi Tapi Setelah itu Dia akan Mendapatkan Hadiah utama Yaitu Jalan-jalan Keluar negeri Bisa bermain Di dunia fantasi Selama Satu minggu Wow Apalagi ini Dunia fantasinya Ada di Amerika Wah Pasti senang Tetapi Ingat gak Syaratnya tadi Harus Melalui Tiga pos Dan harus Mendapatkan Semua Hadiah itu Tetapi di pos Yang keempat Si pemenangnya Harus memberikan Semua Hadiah itu Kepada 6 orang Anak Gelandangan Berat Berat Juga ya Syaratnya Siapa yang Mau mengikuti Lomba itu Wow Itulah Ilustrasi Ceritanya Adik-adik Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kita akan Membahas Dari ayat Yang ke-17 Kita akan Mencoba Melihat Gambaran Orang muda Ini Ada seorang Muda Yang Gambarannya Itu sangat Ideal Ya Dia Masih muda Tapi Dia sudah Kaya Dia juga Berkuasa Dia mempunyai Jabatan yang Tinggi Kemungkinan Besar Dia orangnya Gagak Berkasa Cakap Ya Menurut Ukuran manusia Ini adalah Gambaran yang Sangat Sempurna Orang muda Ini Kita lihat Sepertinya Tidak kurang Suatu Apapun Tetapi Yang menarik Adalah Justru Orang ini Sendiri Merasa Ada sesuatu Yang kurang Dalam hidupnya Kalau Tidak Dia tidak Akan datang Berlari Kepada Yesus Dan Orang muda Ini bertanya Guru Apa yang harus Aku lakukan Untuk mendapatkan Hidup yang kekal Wow Ternyata Dia masih Penasaran Bagaimana caranya Supaya bisa Mendapatkan Hidup yang kekal Apa itu Hidup yang kekal Adik-adik Tentunya Hidup yang kekal Itu adalah Hidup setelah Kematian Ya Kan sekarang ini Banyak orang Yang Meninggal ya Di masa Covid ini Karena kena Penyakit Kena Virus Covid 19 Dan dia Tidak bisa Tertolong Sehingga Dia meninggal Lalu bagaimana Keadaan Setelah orang Meninggal Wow Tentunya ada Jalan Ada dua Jalan Jalan hidup Yang kekal Yaitu Hidup di Surga Bersamaan Dengan Tuhan Yesus Bertemu Dengan Tuhan Yesus Yang satunya Hidup yang sangat Mengerikan Yaitu Berada di neraka Ya Aduh Mengerikan Itulah mengapa Anak muda ini Bertanya kepada Yesus Bagaimana caranya Mendapatkan hidup Yang kekal Bagaimana caranya Mendapatkan hidup Yang kekal Nah Adik-adik Tentu itu Adalah Bukan hal Yang muda Padahal Anak muda ini Dia sudah melakukan Apa yang sudah Menjadi persyaratan Seperti Yang kita Baca tadi Pada Ayat Ke 19 Engkau tentu Mengetahui segala Perintah Allah Jangan membunuh Jangan berjina Jangan mencuri Dan lain sebagainya Ya Dia sudah melakukan itu Bahkan di ayat 20 Dikatakan Guru Semuanya itu Telah kulturuti Sejak masa mudaku Dia sudah melakukan itu Tetapi Anak muda ini Masih penasaran Bagaimana caranya Supaya dia Bisa Hidup Yang kekal Mendapatkannya Nah Tentu adik-adik Dalam hal ini Tuhan Yesus Mengajarkan Agar Anak muda ini Lebih Mengutamakan Tuhan Dalam hidupnya Bukan Bukan Mengandalkan Kekayaannya Bukan Mengandalkan Kepintarannya Tetapi Mengandalkan Tuhan Dalam segala hal Ya Sama seperti Jika adik-adik Disuruh Bangun pagi Lalu Disuruh Berdoa Padahal Padahal adik-adik Maunya Bangun pagi Langsung Pegang HP Dan Mainan Game Mana yang adik Pilih Bangun pagi Berdoa Beribadah Pada Tuhan Atau Mainan Game Terlebih dahulu Nah Adik-adik harus Belajar Untuk Mengutamakan Tuhan Dalam segala hal Bahwa Tuhan Yesus Itulah Yang terbaik Dalam hidup ini Dia adalah Tuhan Dan juru sangat kita Sama seperti Yang Tuhan Ungkapkan Kepada Anak muda itu Kenapa Karena Tuhan Sangat mengasihi Anak muda itu Kita Lihat Di Ayat 21 Tetapi Yesus Memandang dia Dan menaruh Kasih Kepadanya Artinya Tuhan Yesus Mengasihi Anak muda ini Tuhan Yesus Menginginkan Supaya Anak muda ini Bisa Diselamatkan Sama Seperti Tuhan Yesus Juga ingin Supaya Adik-adik semua Juga bisa Diselamatkan Supaya Kita Kelak Kita akan menjadi Orang-orang Menjadi Anak-anak Anggota Kerajaan Surga Anak-anak Keraja Anak-anak Yang sangat Dicintai Oleh Bapak di Surga Adik-adik Kita tahu Tadi Hidup yang Kekal Adalah Hidup bersama Allah Atau bersama Tuhan Yesus Di dalam Kerajaan Allah Dan kita tahu Bahwa Orang kaya Tersebut Sudah melakukan Sepuluh Perintah Allah Dia tidak Mencuri Tidak Berbohong Dia menghormati Orang tua Nah Tetapi Cara Cara Untuk Bisa Mendapatkan Hidup yang Kekal Adalah Dengan Mengikut Jesus Nah Untuk Kali ini Dia juga Harus Melalui Sebuah Sarat Sama Seperti Permainan Game Tadi Ada Persyaratan Yang Begitu Sulit Ya Harus Memberikan Semua Hadianya Kepada Siapa Tadi Kepada Fakir Miskin Atau Anak Belandangan Nah Demikian Juga Dengan Anak Muda Ini Tuhan Yesus Berkata Bahwa Ia Memang Sudah Melakukan Segala Perintah Yang Diberikan Oleh Tuhan Yesus Tetapi Tuhan Yesus Juga Ingin Agar Anak Muda Itu Harus Menjual Segala Yang Dimiliki Dan Membagikannya Kepada Orang Orang Miskin Wah Adik Adik Tau Adik Adik Apa Yang Dilakukan Orang Kaya Tersebut Orang Kaya Itu Ternyata Kecewa Aduh Kenapa Sulit Sekali Persyaratannya Masa Aku Harus Membagikan Semua Harta Bendaku Kepada Orang Miskin Ya Ia Menjadi Kecewa Lalu Ia Pergi Dengan Sedih Sebab Banyak Hartanya Dia Tidak Mau Memberikan Hartanya Kepada Orang Orang Terutama Orang Orang Miskin Nah Adik Adik Taukah Kenapa Orang Kaya Itu Kecewa Ternyata Ternyata Orang Kaya Itu Kecewa Karena Ia Lebih Mengasihi Hartanya Daripada Mengasihi Tuhan Yesus Hatinya Hanya Untuk Mengarah Kepada Harta Kekayaannya Harta Kekayaannya Dijadikan Yang Utama Ia Tidak Bisa Menjadikan Yesus Sebagai Yang Utama Padahal Dia Harus Menjadikan Yesus Yang Utama Karena Itu Adalah Persyaratan Untuk Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Allah Mengandalkan Tuhan Yesus Selalu Mengingat Tuhan Yesus Dalam Segala Hal Bukan Mengingat Hartanya Bukan Mengingat Kekayaannya Nah Adik Adik Hari ini Kita Semua Belajar Yaitu Untuk Berani Menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Yang Terutama Di Dalam Hidup Kita Kenapa Demikian Karena Hanya Tuhan Yesus Satu-satunya Sumber Hidup Kita Yang Mengetahui Hal-hal Yang Terbaik Bagi Kita Nah Misalnya Adik-adik Harus Mempunyai Tekad Mempunyai Keberanian Kalau Dia Diajak Orang Tua Untuk Mengikuti Ibadah Impa Melalui Live Streaming Ya Seperti Yang kita Lakukan Selama Pandemi Ini Harus Adik-adik Lakukan Padahal Adik-adik Masih Mengantuk Karena Sering Hanya Berada Di rumah Sekolah Di rumah Adik-adik Malas Untuk Mengikuti Ibadah Live Streaming Atau Ibadah Lewat Daring Atau Melalui Gawai Yang kita Miliki Tetapi Kita harus Melakukannya Sebenarnya Itu tidak Susah Asal adik-adik Punya Kemauan Untuk Mengandalkan Tuhan Atas Segala-galanya Kalau adik-adik Mengasihi Tuhan Kalau adik-adik Mencintai Tuhan Kalau adik-adik Hidup Takut Akan Tuhan Kalau adik-adik Taat Kepada Tuhan Maka Adik-adik Akan Dengan Sungguh-sungguh Mengikuti Ibadah Impa Yang Walaupun Hanya Melalui Melalui HP Atau Melalui iPad Atau Bisa Dilihat Di Televisi Padahal Kondisinya Adik-adik Sangat Mengantuk Tetapi Karena Adik-adik Mencintai Tuhan Adik-adik Melakukan Itu Terlebih Dahulu Di Atas Segala Galanya Oke Adik-adik Jadi Ingat Mengikut Jesus Artinya Harus Menempatkan Tuhan Jesus Sebagai Yang Paling Utama Dalam Hidup Ini Mengasihi Dia Lebih Dari Segala Yang Kita Miliki Termasuk Arta Kekayaan Atau Apalagi Mainan Yang Bagus HP Yang Bagus Semuanya Yang Bagus Yang Kita Miliki Ayo Kita Jadikan Yesus Sebagai Yang Utama Karena Hanya Itu Satu-satunya Sumber Kehidupan Dan Penolong Dalam Hidup Kita Dan Itu Satu-satunya Jalan Untuk Kita Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Suga Nah Demikianlah Adik-adik Ibadah Kita Pada Hari Ini Perenungan Kita Kiranya Firman Tuhan Menjadi Tadan Dalam Hidup Kita Untuk Selalu Mengandalkan Tuhan Yesus Dalam Hidup Kita Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Minggu-minggu Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Amin Adik-adik Mari kita Berdoa Bapak kami Dalam Surga Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Karena Hari Ini Kami Mendapatkan Pengajaran Dalam Firman Tuhan Kami Boleh Belajar Tentang Bagaimana Mengandalkan Tuhan Yesus Dalam Hidup Kami Sehingga Hidup Kami Ini Bisa Mengutamakan Tuhan Dalam Segala Hal Karena Itulah Yang Terbaik Yang Harus Kami Lakukan Sehingga Kami Memiliki Pengharapan Untuk Kami Bisa Menjadi Anak-anak Allah Anak-anak Raja Anak-anak Yang Bisa Mendapatkan Hidup Yang Kekal Maksud Dalam Kerajaan Allah Karena Tuhan Selalu Menyertai Kami Tuhan Selalu Melindungi Kami Tuhan Selalu Berada Di Sekitar Kami Tuhan Selalu Membimbing Kami Melalui Rok Kudus Tuhan Berbicara Kepada Kami Membuat Kami Semakin Mencintai Tuhan Dan Mengandalkan Tuhan Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Firmamu Hari Ini Kami Sungguh Mencintai Tuhan Yesus Dalam Sekala Hari Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Amin Adik 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 Kita Sudah Mendengarkan Beriman Tuhan Sebagai Anak Anak Yang Sudah Mendengarkan Beriman Tuhan Kita Juga Harus Dapat Melangkannya Tiap Orang Yang Benyar Kita Pujikan Sama Sama Tiap Orang Yang Mendengar Berkataanku Dan Ngal Melay Melakukan Pengajaranku Dia Sama Dengan Orang Dijaksana Yang Mendirikan Rumahnya Atas Batu Atas Batu Yang Teguh Lalu Turun Lalu Hujan Datang Lalu Banji Mari Melay Rumah Ibu Tapi Rumah Ibu Tak Lalu Syukur Mari Adik 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 Semuanya Kita Berdoa Syafat Lipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Tuhan 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 Yesus Pagi ini Kami Mengucap Syukur Bisa Beribadah Baik Dengan Teman Teman Biarpun Beribadah Di rumah Kami Berdoa Buat Gereja Dan Jemaat Selalu Diberi Kesehatan Dari Tuhan Dan Berdoa Buat Orang Tua Dan Keluarga Sehat-sehat Baik Yang Berkerja Maupun Di rumah Terima Kasih Tuhan Yesus Pagi Hari Ini Amen Kami Yang Di Surga Dikutuskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Cukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Kesalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Kami Dari Pada Yang Jahat Karena Engkau Yang Mempunyai Kerjaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Adik-adik Sudah Mendengarkan Kirman Tuhan Adik-adik Sudah Memuji Nama Tuhan Saatnya Adik-adik Memberikan Persembahan Jangan Lupa Persembahannya Dititipkan Mama Dan Papa Supaya Persembahannya Bisa Dipirimkan Di gereja Hari ini Kita pujikan Lihatlah Sekeriling Kalau Kawono Bawa Kantor Wah Tak usah Bergerak Kalau Gitu Kantornya Kawono Taruh Dibawa Dulu Kita Pujikan Lihatlah Sekeriling Lihatlah Lihatlah Sekeriling Lihatlah Lihatlah Keladang Ladi Yang Menguning Sudah Matang Sudah Matang Untuk Dituruan Lihatlah Sekeriling Matang Lihatlah Keladang Lihatlah Yang Menguning Sudah Matang Sudah Matang Untuk Dituruan Adik-adik Sudah Memberikan Persembahan Kita Berdoa Lipat Tangannya Tutup Matanya Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Sudah Memberikan Persembahan Berkati Mama Dan Bapak Berkati Pekerjaan Mama Dan Bapak Tuhan Yesus Berkati Juga Orang-orang Yang Ada Di Gereja Yang Memulang Uangnya Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Ya Kita Sudah Mau Berbisa Satu Dengan Ya Kak Evi Pulang Rumahnya Kak Evi Kak Wono Pulang Rumah Kak Wono Adik-adik Ada Di Rumah Yang Ada Di Rumah Tetap Di Rumah Gak Boleh Kemana Mana Ya Kak Evi Harus Ada Di Rumah Gak Boleh Kemana Mana Tapi Sekolah Tetap Bersemangat Terukun Sekolah Di Rumah Sekarang Kita Budikan Yesus Berpesan Yesus Berpesan Dalam Alam Alam Kamu Harus Jadi Lilin Gambar Lamp Anak Masing Masing Di Sekitarnya Dalam Dunia Ini Bersinar Semua Tuhan Tuhan Sudah Memberkati Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Pada Hari Ini Tuhan Memberkati Anak Anak Semuanya Berkadang Sejahtera Kasih Penyataan Tuhan Selalu Ada Buat Anak Anak Bersama Dengan Orang Tua Bersama Dengan Orang Orang Yang Sangat Mengasihi Anak Anak Dan Dikasihi Oleh Anak Anak Terima Makasih Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan berjuku Amin 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 Ya benar Adanya Amin 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 Ya benar Adanya Amin Adik-adik Silahkan Saat Tendu Kaiti Saat Tendu Awalnya Saat Tendu Ya Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Adik-adik Yang Dikasih Oleh Tuhan Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Ya Kaiti Dan Berdoa Terus Supaya Kita Cepat Bertemu Di Ruang Impah Sampai Ketemu Lagi Adik-adik Tuhan Beserta Kita Bye Sampai Sampai Sampai